ini keren banget teman-teman jadi ini bisa kalian buat atau kalian pasang di kamar tidur untuk lampu tidur ya jadi ini bahannya dari limbah bekas, kaleng minuman bekas teman-teman jadi seperti ini, nah di pantulannya pun ini, ada gambar badaknya teman-teman ya, seperti ini sama seperti yang di kaleng, jadi ketika kita hadapkan ke tembok seperti ini, maka dia akan membentuk gambar yang sudah dibuat ini teman-teman, jadi seperti ini ya, jadi kalau dihadapkan ke lantai pun ya sama teman-teman, nah jadi ini keren banget, teman-teman wajib coba ini ya pertama-tama, teman-teman disini harus siapkan ini kaleng seperti ini ya ini kaleng bekas minuman larutan, tapi disini teman-teman tidak harus sama untuk kalengnya teman-teman bisa gunakan kaleng merek lain ya, untuk pembuatan lampu hias atau lampu tidur kali ini selanjutnya disini kita gunakan jarum seperti ini teman-teman, ini jarum fungsinya untuk melubangi gambar yang kita inginkan ya oke, sekarang kita lubangi aja mulai dari tulisannya ini kita lubangi aja dulu disini teman-teman oke, seperti ini teman-teman ya ini udah kita lubangi untuk tulisan arabnya ini nah seperti ini nah sekarang tinggal gambar badaknya aja disini teman-teman ya disini intinya kita gunakan yang menonjol aja gambarnya yang akan kita lubangi disini teman-teman juga bisa gunakan atau lubangi bagian ini gambar gadat kaca ini teman-teman ya ya, tapi disini saya akan gunakan ini gambar badak ini yang lebih menonjol ya jadi disini akan kita lubangi dulu mulai dari tanduknya ini nah jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya ya ini udah kita lubangi gambar badak dan juga tulisannya seperti ini ya, jadi teman-teman disini untuk botolnya tidak harus sama teman-teman bisa menggunakan botol bekas minuman merk lain ya jadi nanti yang dilubangi bisa tulisannya maupun gambarnya kalau ada gambarnya seperti ini teman-teman nah sekarang ini udah terlubangi seperti ini selanjutnya ini tinggal kita lepas aja ini untuk pembukanya ini teman-teman kita buang aja ini ya setelah itu kita ratakan ini dari dalam teman-teman ya meskipun gak bisa rata dengan baik ya yang penting ini kita ratakan aja sedikit seperti ini supaya gak terlalu jembung ke dalam nah seperti ini teman-teman nah seperti ini nah selanjutnya disini saya juga siapkan ini kertas karton teman-teman ya jadi kertas karton ini kita amal aja untuk bagian atasnya disini ya disini kita amal dan ini kertasnya dipasang seperti ini di bagian atas teman-teman ini fungsinya supaya cahayanya nanti fokus ke satu titik ya jadi gak nyebar ke atas juga jadi pasangnya seperti ini selanjutnya disini kita gunakan kabel charger teman-teman ini kabel data tapi ini khusus charger ya tidak plus data jadi ini hanya kabel USB khusus kabel charger jadi disini hanya mempunyai kutub negatif dan positif saja atau kabel negatif dan positif saja teman-teman jadi seperti ini nah jadi disini teman-teman gunakan aja kabel USB seperti ini nah selanjutnya disini juga ada LED LED seperti ini teman-teman ini kita butuhkan satu aja yang warna putih nah selanjutnya disini juga harus kita gunakan resistor teman-teman untuk resistor kita gunakan satu biji aja udah cukup ya nah untuk ukurannya teman-teman bisa baca deskripsi nah sekarang tinggal kita pasang aja di LED nya ini untuk resistornya nah kita solder aja ini resistornya ini kita pasang di kaki plus ya teman-teman ya jangan salah jangan sampai terbalik kita masangnya resistor harus di kaki plus LED nya teman-teman oke kita solder aja disini dulu sekarang bagian kabelnya ini kita pasang juga disini ya kita kasih timah dulu teman-teman kabelnya ini nah sekarang bagian merah atau plus kita sambung di resistornya teman-teman ya ini yang plus kita sambung di kaki atau jalur resistornya ini seperti ini nah jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya dan untuk kabel yang warna hitam ini atau sebagai minus kita sambung aja di minusnya LED nya ini teman-teman jadi nyambungnya di minus disini ya oke seperti ini teman-teman nah sekarang udah kita rangkai seperti ini ini gampang banget kan nah selanjutnya tinggal kita masukkan aja disini teman-teman di kalengnya ya kita tempelkan aja di kalengnya kita atur posisinya yang penting menghadap ke lubang lubang yang udah kita lubangi tadi atau gambar yang udah kita lubangi tadi ya oke kita cari dulu untuk posisinya yang pas nah selanjutnya tinggal kita tempelkan aja ini kertasnya yang udah kita potong bulat disini ya ini tujuannya supaya cahayanya enggak menyebar kemana-mana teman-teman biar fokus di satu gambar aja atau satu lubang yang udah kita lubangi tadi gambar yang udah kita lubangi tadi ya sekarang tinggal kita ini kasih lubang untuk kabelnya teman-teman dikit aja enggak usah terlalu banyak nah selanjutnya tinggal kita tempelkan aja disini teman-teman ya kita kasih lem dulu disini nah seperti ini teman-teman ya untuk hasilnya sekarang ini udah jadi dan ini gampang banget simpel banget enggak neko-neko untuk bahan yang dibutuhkan dan sekarang ini tinggal kita tancapkan aja di kepala charger teman-teman nah ini ini dia ini kita supply menggunakan 5V disini ya kita tancapkan aja di kepala charger ini teman-teman sekarang kita coba ya kita tancapkan di listrik 220V nah ini udah nyala teman-teman ya seperti ini dan tinggal kita matikan aja lampu yang di atas teman-teman ya nah seperti ini kalau posisinya itu gelap ini keren banget teman-teman ya ini ada gambar bedeknya itu jelas banget dan ini teman-teman harus buat yang seperti ini karena ini limbahnya yang gratis ya teman-teman ya hanya kita modalkan LED aja nah seperti ini teman-teman perhatikan ya disini pantulan dari kalengnya ini atau gambar yang udah kita lubang ini ada disini di lantainya jadi ini keren banget teman-teman ya ini sorotannya dari kaleng ini ke lantainya ini jelas banget ya berhubung ini kayu jadi enggak begitu jelas tapi kalau posisinya itu lebih gelap dari ini mungkin ya lebih jelas lagi teman-teman ya nah teman-teman perhatikan disini ini ini gambar bedeknya ini lumayan jelas meskipun enggak begitu jelas tapi kalau di posisi ini teman-teman ya lantainya itu lebih gelap dari ini mungkin bisa jelas ya nah jadi contohnya contohnya itu seperti ini teman-teman ya saya coba dulu untuk diangkat ya ini kita angkat kita pantulkan saja ini ke yang paling gelap ini warna hitam paling gelap jadi ini jelas banget kalau seperti ini teman-teman nah jelas banget dan ini keren banget teman-teman harus buat seperti ini ini bisa teman-teman gunakan untuk lampu tidur dan lain sebagainya teman-teman untuk kalengnya ini teman-teman tidak harus sama ya bisa gunakan merek lain jadi nanti bisa tulisan bisa yang ada gambarnya seperti ini juga bisa jadi intinya itu keren banget kalau kita buat dari kaleng ini sekian dulu tutorial kali ini teman-teman lain waktu akan kita sambung kembali dengan tutorial yang lebih bermanfaat dan berguna lagi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang selamat menikmati